Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Yogi Priono dan pada video kali ini saya akan membagikan tutorial ya bagaimana cara mengupdate Redmi Note 4 atau Redmi Note 4X menjadi MIUI 13 nah kira-kira seperti apa caranya dan kira-kira jelas fitur apa aja yang dibawa oleh MIUI 13 ini simak terus video ini Oke sebelum lanjut ke video intinya disini saya mau minta dukungannya ya untuk me-like video ini jika kalian suka dan subscribe channel ini agar kalian tidak tertinggal video-video menarik lainnya dari channel saya ya Oke kita langsung aja ke pembahasannya seperti kita ketahui bahwasannya Redmi Note 4 atau Redmi Note 4X itu tidak mendapatkan update resmi MIUI 13 bahkan MIUI 12 pun seingat saya tidak mendapatkannya ya makanya kenapa saya ingin memberikan tutorial ini kepada kalian semuanya Oke jadi simak terus ya video ini Nah sekarang yang menjadi pertanyaan bagaimana sih cara menginstal MIUI 13 atau mengupdate Redmi Note 4 kita menjadi MIUI 13 ada beberapa persyaratan yang perlu kalian persiapkan yang pertama tentunya handphone kalian harus sudah UBL terus terpasang TWRP ya untuk TWRP nya disini saya bebaskan ya yang penting bisa web cek web vendor gitu ya atau install vendor disini saya akan menggunakan TWRP Orange Fox ya kemudian setelah kalian handphone kalian sudah terpasang TWRP gitu ya Nah selanjutnya kalian mendownload custom ROM MIUI yang sudah saya taruh di deskripsi Oh iya untuk romnya sendiri disini saya menggunakan ROM abix ROG MIUI 13 ya untuk kalian yang ingin menyamakan TWRP nya seperti yang punya saya yaitu TWRP Orange Fox kalian bisa cek video-video saya sebelumnya tentang cara memasang TWRP Orange Fox ya Oke kita lanjut ke video caranya setelah kalian mempersiapkan TWRP dan bahan ROM nya sekarang matikan handphone kalian dan kemudian nyalakan kembali dengan menekan tombol power plus volume up untuk masuk ke TWRP seharusnya kalian disini pasti sudah paham ya untuk caranya Oke disini saya praktekkan ya tunggu beberapa detik sampai masuk ke TWRP masuk ke TWRP Orange Fox nya oke disini sudah masuk ke TWRP Orange Fox nya ya langkah berikutnya kalian langsung aja melakukan wipe data ya disini untuk webnya bisa kalian lihat seperti di video ya Nah disini saya untuk menu webnya ada di nomor tiga itu ya gambar tong sampah disini untuk webnya dalvik cc sistem data dan vendor Nah kalian bisa ikutin seperti yang ada di video kalau sudah kalian tinggal swipe aja dan tunggu sampai prosesnya selesai ya ini cukup singkat kok prosesnya Nah jika sudah sekarang kalian tekan back kemudian kalian cari file MIUI 13 yang sudah kalian download kebulan dan disini romnya adalah abix rog MIUI 13 ya dan tentunya hanya khusus untuk Redmi Note 4 Hai setelah kalian pilih kemudian langsung aja di swipe ya untuk proses instalasinya dan untuk proses instalasinya sendiri ini cukup memakan waktu ya eh cukup lama karena file dari romnya sendiri ini sekitar satu giga lebih gitu ya jadi prosesnya sedikit memakan waktu enggak sedikit sih banyak ya banyak memakan waktu jadi untuk mempersingkat video saya percepat aja ya videonya sampai prosesnya selesai oke akhirnya prosesnya sudah selesai ya setelah memakan waktu yang cukup lama selanjutnya kita akan langsung melakukan reboot system jadi setelah reboot system nanti akan masuk ke home screen ya kita lakukan reboot system dan lagi-lagi untuk proses reboot system ini juga memakan banyak waktu ya jadi prosesnya juga akan sedikit lama atau memakan waktu gitu ya kok sedikit lagi sih tentunya banyak ya gitu ya karena ini lama banget saya juga tinggal ke belakang itu ini masih masih proses gitu ya Hai Oke akhirnya setelah menunggu cukup lama ya Sekarang kita sudah masuk ke wizard untuk mengkonfigurasi MIUI 13 nya atau handphone kita ya Nah ini kita next aja di sini untuk MIUI 13 nya ini sudah support bahasa Indonesia Biasanya kan kalau MIUI 13 seperti ini itu jarang banget yang support bahasa Indonesia ya biasanya kalau support pun harus dipasang patch gitu Nah ini kita next-next aja untuk persyaratan dan blablablanya gitu ya kita skip nah ini saya matikan semua ya Aduh sorry batuk nah disini eh kita next-next aja Hai dan setup komplit ide dan ini sudah menggunakan MIUI 13 dengan Android 10 ya saya lupa untuk menyebutkan Androidnya jadi masih menggunakan Android 10 belum menggunakan Android 12 gitu ya ataupun 13 ya 13 sudah tidak ada gitu ya saya lupa malahan Oke disini bisa kalian lihat untuk tampilannya ya nggak jauh beda sih sebenarnya dengan MIUI 12 ataupun MIUI 12.5 gitu ya disini tampilannya sama aja gitu ya cuman di sini sih untuk Androidnya versinya dan MIUI 13 nya katanya sih sudah base Android 10 dan MIUI 13 nah kita lihat-lihat dulu dulu di bagian settings karena ini paling banyak fiturnya di sini ya nanti saya akan tunjukkan bagian-bagian Hai apa namanya kayak ibaratnya untuk setting-settingan gitu ya setting-settingan lagi intinya kayak pengaturan fitur-fitur gitu ya yang bisa kita lakukan gitu ya Nah disini untuk semuanya jaringan konektivitas itu support ya di sini juga ada tema dan tampilannya berbeda ya di sini untuk wallpaper dan personalisasi nya ini tampilannya beda mungkin kalau base Cina seperti ini gitu ya Oke di sini ada untuk pengaturan tampilan gitu ya masih sama dan disini kita lihat lagi ditampilan nah disini main disini ya di bagian tampilan ini ada ada apa namanya kayak fitur terbaru gitu ya di sini bisa kalian lihat ada fitur Xiaomi parts di sini banyak banget fitur-fitur yang bisa kita explore baik dari tampilan fps kemudian display gitu ya untuk mengaturan layar gitu maksudnya di fitur display ini kita bisa mengatur kayak kalibrasi warna gitu ya ya dari warna red green blue gitu ya dan seterusnya disini kalian bisa explore lah intinya terus kemudian ada pengaturan yang lain ada spectrum profiles disini saya juga kurang paham ya mungkin mode performance-nya gitu ya disini kita juga bisa atur CPU busnya ya kayak kloknya mungkin dan seterusnya kalian bisa explore semuanya di mido parts ini atau di Xiaomi parts jadi fitur-fitur untuk nge-gaming dan pengaturan lainnya itu ada disitu gitu ya ya di sini saya tidak akan melakukan review untuk main game ataupun yang lainnya ya di sini saya benar-benar baru install gitu ya ini install yang kedua install yang pertama itu belum lama sebenarnya saya nyoba di awal itu menggunakan TWRP Red Wolf takutnya enggak support gitu ya ternyata support kemudian saya ganti ke TWRP Orange Fox untuk lebih mudahnya gitu ya karena saya lebih suka pakai TWRP Orange Fox saya mohon maaf jika di video ini ada kata-kata yang salah ataupun yang tidak benar gitu ya kalian bisa koreksi jika ada hal yang tidak sesuai dan saya mohon undur diri sampai jumpa di video-video saya berikutnya sampai jumpa ya